Intro Sebenarnya mencantungkan Sebanyak 100 mahasiswa sekolah tinggi ilmu ekonomi Muhammadiyah Cilacap di Wisuda pada Sabtu pagi di Hotel Fev Cilacap Wisuda ke-15 ahli muda dan sarjana ini dihadiri oleh Dewan Senat Sivitas Akademik, para pimpinan pusat Muhammadiyah, para pimpinan wilayah Jawa Tengah, serta pimpinan daerah Muhammadiyah Cilacap Juga dihadiri oleh Pejabat Forkompimda, orang tua mahasiswa dan tamu undangan lain Pada Wisuda ke-15 ini ada sebanyak 100 mahasiswa yang di Wisuda terbagi dalam program studi akutansi diploma 3 berjumlah 20 orang akutansi S1 37 orang dan program studi manajemen berjumlah 43 orang Sedangkan Wisudawan yang memperoleh predikat IPK tertinggi yaitu Nurdita Rahmawati dari program D3 Akutansi dengan IPK 3,65 Rizki Amalia Fadilah program S1 Akutansi IPK 3,69 Darani Setiawati dari program S1 Manajemen IPK 3,88 Penyelenggaraan pendidikan di STIM Muhammadiyah Cilacap selalu berangkat dari visi menjadi perguruan tinggi yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan berkarakter entrepreneur serta mampu mewujudkan insan unggul berdaya saing tinggi dengan tagline islami berkarakter entrepreneur dan unggul Berbagai penghargaan diberikan kepada mahasiswa berprestasi mulai dari peringkat IPK tertinggi, penghafal Quran terbanyak, mahasiswa entrepreneur serta penghargaan tokoh inspiratif yang diberikan kepada Komandan Kodim 0703 Cilacap yang juga ikut diwisuda Penghargaan ini diberikan karena dalam kesibukannya sebagai Komandan Kodim serta dalam pembelajaran juga ikut memberikan motivasi dan pembegalan tentang wawasan kebangsaan kepada para mahasiswa Wisuda kali ini STIM wawisuda 100 lulusan dengan perincian program diplomatika ada 20 mahasiswa program S1 Akutansi 37 mahasiswa dan program studi manajemen ada 43 mahasiswa dan pada kesempatan yang berbahagia ini pula kami memberikan penghargaan-penghargaan yang pertama penghargaan mahasiswa berprestasi yang menjadi juara 2 speech contest kemudian juara tapak suci, juara silat juara 1 lomba silat tingkat nasional dan juara 2 lomba silat nasional dan juga kami memberikan penghargaan kepada Wisudawan yang sukses dalam berwirausaha serta tokoh inspiratif yaitu kepada Pak Dandim 0703 Cilacap serta kepada Wisudawan yang Hafidh Quran 30 Jus kami berharap mahasiswa kedepannya terus bisa meningkatkan pengetahuannya dan terus belajar sehingga bisa sukses dalam dunia kerja dan bisa bersaing dalam era globalisasi saya bisa menyelesaikan kuliah S1 manajemen di Cilacap dengan lancar sesuai dengan hoki yang sudah kita undangkan dan terima kasih kepada SDG Cilacap yang sudah memberikan kepercayaan saya untuk menjadi tokoh inspiratif kemudian bagi generasi penerus dan orang-orang yang paham dan mengerti tentang ilmu istilahnya memberikan motivasi kepada mereka untuk selalu berinspirasi untuk memberikan pengetahuan dan keterambilan kita diharapkan para mahasiswa yang telah lulus bisa bersaing sesuai dengan kompetensi yang dimiliki yang sesuai dengan tagline islami, berkarakter dan unggul dari Cilacap, Ulul Azmi Satli TV mewartakan satu, dua, tiga selamat menikmati